Al-Fatihah Al-Fatihah Tidaklah sia-sia Seakan-akan mereka memang berhak Mendapatkan upah Seperti halnya seorang pegawai Setelah dia bekerja Maka punya hak Untuk mendapatkan upah dari bosnya Dari tuannya, majikannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan kezaliman atas dirinya Inni haramku zulma ala nafsi Aku mengharamkan Kezaliman atas diriku Kalau ada bos di dunia ini Yang mempekerjakan pegawai Si pegawai sudah Kerja dengan baik, disiplin Tempat waktu Tapi tidak diupah, itu adalah bos yang Zalim Iya Bagaimana lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengharamkan kezaliman atas dirinya Maka antum husnudhan Berbaik sangka kepada Allah Sekecil apapun Amalan salah yang antum melakukan Pasti ada upahnya Ada ganjarannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan ganjaran Atau upah yang akan Allah berikan Pasti Jauh lebih besar Dari yang antum bayangkan Iya Sama seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan sedekah dengan utang Man zalladhi yukrilullaha Qarudhan hasana Siapakah yang mau Memberikan pinjaman kepada Allah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan sedekah dengan Utang Siapa yang mau ngasih utangan kepada Allah Maksudnya apa Orang yang bersedekah Seperti dia memberikan utangan kepada Allah Kenapa Allah menyebut dengan utang Dengan Qarud Supaya orang yang bersedekah Merasa tenang jiwanya Yakin Bahwa Allah pasti akan membayar utangnya Karena dia adalah zat yang maha kaya Mungkin antum ragu Kalau ada yang pinjem uang Apalagi nominalnya tidak sedikit Pinjem uang dong berapa Sepuluh juta Waduh Kasih gak nih Ada sih duit Cuma dia bakal membayar gak nih Apa jaminannya Gak ada Wah apalagi gak ada jaminannya Ada sepeda Tapi harganya Cuma paling berapa ratus ribu Nah kita Merasa ragu untuk memberikan pinjaman Apalagi banyak kasus Kalau sudah ngasih pinjaman ke orang Nanti galakan yang minjem Ketika kita tagih Iya kan Nah itu kalau Nasi pinjemannya ke orang Nah disini Allah subhanahu wa ta'ala Yang untuk memberikan pinjaman padanya Sedangkan dia adalah zat yang maha kaya Nah jadi Jamar rahimah ni wa rahimah kumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan dalam ayat ini Ya Orang yang beriman Manakala dia mengerjakan amalan salih Allah akan memberikan upah Ganjaran Dengan ganjaran yang Lebih besar dari yang mereka Bayankan Ayat ini maksud Annalahum Ajran hasana